Kenapa demikian? Karena sifat dasarnya jin dan setan itu adalah dusta. Hati-hati para perukyah. Kadang-kadang komunikasi dengan orang yang sedang kesurupan. Dibacakan ayat, kemudian teriak. Ditanya namamu siapa? Belum tentu benar nama itu. Ini pertama. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan, Saudakokawahuakadub, dia itu tukang dusta. Karena yang berbicara adalah jin. Bukan orangnya itu. Ditanya siapa penamamu? Fulan. Belum tentu benar. Bahkan kemudian komunikasi sampai ada perukyah itu cerita. Dia mengatakan, saya merukyah jin dan memasukkan dia Islam. Lalu dia masuk Islam dan dia menyeru umatnya, tentaranya, satu juta orang masuk Islam semua. Apakah benar ini? Kita katakan, wahuwakadub, dia itu dusta. Bisa saja dia dusta. Supaya engkau akhirnya merasa bangga. Dan ternyata apa? Tidak lama kemudian, ya sembuh. Pasien ini, besoknya lagi datang lagi, lalu keserupan lagi. Berarti bohong. Kalau dia jin muslim, itu tidak akan mengganggu orang Islam. Kalau dia jin muslim. Kadang-kadang dia mengatakan, saya sudah Islam, saya jin muslim, tapi saya suka dengan si Fulan ini. Makanya saya masuk ke dalamnya. Bohong juga. Kenapa demikian? Karena jin itu, tapiatnya adalah tukang bohong.